Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Istri Ferdi Sambo disebut-sebut sebagai saksi kunci kasus Brigadir J Pemirsa Yang Budiman, kasus kematian Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masih ramai jadi perbincangan publik Kejadian sesungguhnya, ataupun dalam kasus ini jika terbukti adanya tindak pidana masih samar diantara banyaknya bukti baru yang didapat penyidik Selain itu dalam keterangan terbarunya, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menegaskan bahwa satu-satunya saksi yang bisa mengungkap kasus pembunuhan yang menewaskan Brigadir J itu hanya istri Irjen Ferdi Sambo Istri Ferdi Sambo Putri Candrawati, kata Ahmad Taufan merupakan satu-satunya saksi hidup yang memegang kunci pengungkapan kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan Brigadir J Dugaan pelecehan seksual yang ada siapa? Hanya ibu putri yang dapat memberikan keterangan? Ungkap Ahmad Taufan saat ditemui wartawan di Jakarta, sebagaimana dikutip pikiran rakyat.com dari PMJ News, Rabu, tanggal 3 Agustus tahun 2022 Ahmad Taufan melanjutkan, pengajuan laporan dugaan tindakan pelecehan menurutnya cukup logis Jika kebenaran laporan yang kini telah naik ke tahap penyidikan itu terungkap Bares Krimpolri selaku lembaga yang menangani menilai hasilnya akan berkelindan dengan laporan keluarga Brigadir J Peristiwa pelecehan seksual ini, kata Ahmad Taufan memiliki probabilitas sebagai pemicu terjadi baku tembak berujung toasnya Brigadir J Maka, secara otomatis hasil itu akan menjadi antitesis yang membatalkan tuduhan keluarga Brigadir Yosua terkait adanya pembunuhan berencana Namun, menurut Ahmad Taufan kasus ini sulit lantaran saksi hidup yang memegang kunci hanya satu orang Tak lain adalah istri Irjen Verdi Sambo Putri Candrawati Pasalnya, kejadian itu tidak disaksikan kedua ajudan Irjen Verdi Sambo, Bripka Riki dan Baradae Jadi, satu-satunya pihak yang dapat dimintai keterangan terkait kejadian memilukan tersebut hanyalah istri Verdi Sambo Riki dan Baradae tidak menyaksikan Mereka hanya mendengar teriakan dari ibu tersebut Tidak tahu kenapa teriakan terjadi Berarti saksi hidup yang ada hanyalah ibu putri, ujarnya Kendati demikian, Ahmad Taufan mengatakan bahwa proses pemeriksaan terhadap istri Irjen Verdi Sambo itu belum dijadwalkan Hal itu lantaran kondisi psikis Putri Candrawati istri Verdi Sambo yang diketahui masih belum stabil Yaitu diliputi trauma pasca kejadian tersebut Karena masalah psikologis Dengan LPSK, lembaga perlindungan saksi dan korban juga belum menyelesaikan prosedurnya Maka bagaimana kita menyimpulkannya? Belum bisa, apakah itu benar terjadi atau tidak? Ucap Taufan Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih